wih kenapa itu 450 Crystal Arrow Oh ini elemen air Cuk tuh kan kata gua aja kita dibilang ini lihat ini bisa ini bikin panah-panah elemen enak nih ini ini re-control wih 50 lebih mantap dari Steel Arrow dong Steel Arrow 40 ya Halo Sobat Gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat panjang umur dan banyak rezekinya amin nah di video kali ini gua akan sharing tentang skill Archer ya skill tambahan Archer yang fungsinya itu membuat anak panah jadi nanti setelah punya skill hari ini kalian bisa membuat anak panah sendiri dari item-item tertentu dari item-item tertentu dan termasuk bisa membuat panah elemen kayaknya sih kayak gitu ya gua juga belum coba ini eh terus Bagaimana cara buatnya dan bahan apa aja yang diperlukan untuk quest tersebut ya nanti akan gua sharing disini nah sebelum lanjut gua ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan like support dan subscribe-nya dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini welcome to a game channel kalau kalian suka dengan video video ini gua aku di YouTube silahkan berikan like support dan subscribe-nya nah ini karakter gua ekipnya masih ucup ya masih komposit wow plus dua itu juga pokoknya masih kismin lah uang aja disini baru 800 tuh 817 cini GG kan hahaha udah gua bikin karakter baru lagi nih ya Archer dan ini sehingga sama sekali nggak dapat bantuan dari karakter pertama gua ya karena karakter pertama gua juga udah kismin masih kismin nah cuman disini gua akan sharing nah apa apa saja item-item yang dibutuhkan untuk dapat membuat skill tersebut ya untuk quest tersebut yang pertama itu yang perlu kita cari adalah nah ini pointed scale kayak gini itu butuh 41 biji terus resin ya itu butuh 20 biji dan mushroom spore itu butuh 7 biji terus kemudian ini kayu ini terang ya terang itu butuh 13 biji dan yang terakhir atau adalah potion ya potion beli dimana potion item-item-item tersebut harus dikumpulkan oke gua bahas dari situ ya Nah pertama dari payon ini kita ke sebelah kanan ke map sebelah kanan sini kita akan mulai ngumpulin bahan-bahannya nah di map pertama ini kita bisa ngumpulin eh item dua jenis yang pertama resin yang kedua itu spor ya nah mushroom spore nah mushroom spore kayak gini lihat kemana-mananya kemana itu nggak drop ya nanti coba lagi lah lihat spore spore ini ya dari jamur-jamur ini ya nggak drop lagi ya nggak drop lagi ayolah jamur oh iya tar dulu blue potion gua belum gua pasang nah terus yang resin tuh dari sini sobat gamers dari pohon ini willow tuh tuh dapet resin tuh tuh resin kan nah udah setelah kumpulin aja tuh apaan hei tukang gua orang gua ngincar duluan dia nggak deketin oh nggak nyampai ini oh eleh beleh dulu aja gue dingin cer duluan kayak gini nih tuh langsung mati kayak gituan dah nah lemah banget itu monster itu buat karakter gua nah itu walaupun dapet barentrung solid trunk ya tapi trunk itu bukan dari monster itu sobat gemerselap bukan lagi spore 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 mushroom nggak ada dong ya apa ini makan apa sporing mushroom mushroom spore mushroom spore mushroom nah dapat mushroom of God mushroom spore ya Aduh itu dua item tuh ya dua item dapetin dari satu spore satu lagi resin dari monster pohon itu terus terang naik terang yang paling GG nih terang itu monsternya waduh berat sebenarnya untuk level segini ya atap apalagi ekwipnya ucup kayak yang punya gua ini baru komposit ball plus dua doang GG lah jadi lu banyak-banyak harus kerja keras dan cukup menguras anak panah sebenarnya ini anak panah gua sisa 1300-an ini awalnya gua beli 2000 itu buat hunting monster yang ngedropin trunk itu gede tapi sepertinya gede sih cuman lu jangan terlalu deket ya jangan terlalu deket karena dia pertama serangannya jauh kedua dia punya skill eh magic es ya es magic es coldbolt atau apalah namanya itu harus berperjaga jarak lawan monster ini mana nih monsternya nih di sini juga ada rubah ekor sembilan sobat gamers kalau ada lu lihat rubah warna kuning ekor sembilan enggak usah banyak pikir langsung teleport langsung kabur ya pakai butterfly wing eh pakai fly wing maaf bukan butterfly wing butterfly wing buat ulang ke kota ke tempat sep terakhir nah 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 terbunyi nano mana nih ngek ngek tuh mana atas oh disitu susah i pos naik dulu ke bukit sini di bawah ada enggak simbol dulu lah nah 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 ada tuh monsternya no no monsternya toh terlalu ya tetap meriput terlalu nah tuh jangan terlalu dekat cuman kalau kota lu dekat dia punya skill jarak jauh eh serangannya jauh lumayan jauh jadi kalau lu tipe melee jangan coba-coba lawan monster ini dan ini monster kuat banget alot dan juga dia punya skill serangan ke magic es ya coldbolt kalau masalah sakit banget lah nah segini aman lah no jemput gua berapa 64 gila kan tebal banget namun kan kita mau spam ini aja udah bolster setelur gua level lima gua sengaja nggak dinaikin sampai fall untuk konsentrasi yang gua naikin gua habiskan MP nya oke nah ini blue blue potion gua habis disini nih habis nge-hunting monster kayak gini aneh toh dapet loh terang kalangan lagi nah dapet kan terang nah ini dapetin terang dari situ sobat gamers jadi kalau kalian nyari terang dari situ ada lagi nih pokoknya dia nggak selalu drop jadi yang jadi masalah tuh dia nggak selalu nge-drop terang gitu jadi makanya posisi gua blue potion terutama itu nyisa berapa 36 buat nge-hunting itu baru barusan ya GG lah banget tapi kalau bau lu udah mantep kayaknya nggak bakal seboros itu juga sih ya bakal seboros itu juga jadi bau gua masih ucup nah udah dapet tiga tuh tiga jenis ya tiga jenis item no gua share dengan kalian cara dapetinnya resin terus tuh mushroom spore sama trang atau lagi ini nih poin poin tersekel poin tersekel itu dari mana dapatnya 41 lo itu banyak kalau ini udah beli dari NPC lah gampang red potion mah poin tersekerja dapet dari mana itu lu dapetin bisa dari rumput-rumput hijau yang kalau lu pukul 111 cuman dropnya lama dari situ lu butuh 41 gila banget nah yang cepet nah yang cepet nih dari sini sobat gamers kita pulang dulu kota nah gua tunjukin ke kalian tempatnya ya ke teleport dulu teleportnya ke kota Alberta suruh bisa aja sih dari situ jalan tapi terlalu jauh ada lelele jangan masuk jangan masuk ke portal kenapa gua mau jalan ke situ nanti ikut-ikutan gua susu pergi loh ke portal nya lama banget sih motor aja di sini lah aman eh nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah yaudahlah agok tuh ya kita dapet bab bab jalan sini lumayan ya dari NPC healer itu biar cepet jalannya seber di atas juga ada sih ini gua juga masih punya scrollnya tuh di gratisan tercayanglah dan tidak pakai pas hunting saja dipakainya pas hunting saja yang scroll gratisan tuh jadi no please juga potion yang 15 biji itu udah gua habiskan pas hunting si British General itu tuh yang kayu yang barusan tuh gua habis semuanya 15 15 biji potion biarinlah itu kan cuman sampai job 1 ya bisa pakai job 2 nanti jadi Hunter lu nggak bisa pakai lagi nah lagi supaya cepet dapat book lari dari NPC healer nah disini lu naik dulu ke atas ini ya nah nanti 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 di atas lu harus ngebrang jembatan nanti dari atas ini lu ke bawah nah ini ke sini nah terus lu harus ke bawah sini terus sampai nemu jembatan nah jembatan ini ya jembatan ini ke sini terus sampai ada warp nah disini udah nyampe kah nah ini monster yang ini nih yang hijau tuh depannya kecil sih warmtile itu levelnya ucup lah ya kalian bisa lah disini monsternya ucup-ucup lah cepat lu takut lah tibak juga ini lemah banget tau kan nah dapet point scale tuh point scale ya tadi tuh si point scale-nya dimakan sama kecua itu kecua itu bisa ngeluting ya nanti kalau lu ada kecua itu itu disebut dekat monster yang lu kill dia pasti ngambil item drop-annya nah disini ada mostrum juga kalau lu mau hunting masternya di sini juga bisa ya mostrum sportnya nggak disana cuma di sini nggak ada resin tuh kan cepat matinya dia lemah lah monster itu jadi lu dapetin point scale tuh dari si wormtile ini Oh udah ambil media Oh sembrulnya kecua mamam tuh mamam tuh hehehe ya gitu sempat gamers ya jadi lu dapetin semua itemnya dari tempat-tempat yang udah gua share ya nah point scale lagi nah kan dapet gampang jadi 41 lu kumpulin disitu next ya selanjutnya setelah lu dapet semua itemnya nah balik lagi kota biar gampang hehehe hehehe biar kirain ngeheng hehehe ternyata koneksi internetnya agak lemot ah semprul ngedropinnya sinyalnya parah ya udahlah nah sekarang ya kita harus kemana nah kita teleport ke morok ya morok ya morok morok nah sini dulu kita minta NPC book dulu ya NPC healer supaya di book ya larinya cepet mana healer putih-putih ini kayak bola salju hehehe oh kan butuh larinya yuk ke sebelah mana sebelah sini harus kemana nih sini sempat gamers terus ke situ situ ke sping ya jadi kita ke tempat yang piramin yang buat masuk ke piramin sini pojok nah ada tempat di pojok pohon kalau di map tuh di pojok kiri atas nah lokasi NPC nya yang itu ada di agak ke tengah kalau di map di map itu aku ke tengah pakai baju putih dan ikat kepala nah ini NPC nya nih ketemu nih langsung nih NPC nya ikat gua nah ini NPC nya dekat tenda ya ngomong ke dia eh you are next you broke them thank you very much and I promise I will teach you the skill lah skill no need to worry about arrow now tidak perlu khawatir tentang arrow sekarang oh and did you happen to see someone calling jason in payon be careful he is oh gitu enggak kejelas ya biarin lah si jason ngomong apain aja lah thank you for the present udah belum nah arrow crafting lo dapet kan ini skillnya arrow crafting create arrow from an item different item different mode and that arrow cannot be used if above 50 way oh iya kita didikan hotkey nah kita bisa bikin nggak wow dapet dari time dari jelope dari jelope bisa dibikin dong dengan arrow apa dari jelope kita cuman arrow biasa dapet 4 oke dapet apa lagi nih 3 root jadi 3 root arrow biasa dari solid run wuh dapet 20 hahaha kayaknya dari item item tenter tuh bisa dapet arrow juga ya kayaknya alaman arrow kalau terlalu gua buka kapra dulu nih kapra gua dimana ya kan dulu gua pernah store dari karakter pertama dua item yang kayak elemen-elemen kayak gitu bisa nggak ada buka nah close ini ada batu-batu kalau nggak salah blue gem coba kita lihat bisa bikin sesuatu nggak dari blue gem satu aja ini tes doang apa lagi batu apalagi aquamarine bakasih erunium erunium ridekon apa lagi nah crystal of blue green light terus steel iron iron kita coba aja kita coba aja kita coba aja coba timers ya kita bikin ah udah cukup lah hehehehe jangan masuk ke situ hehehehe masuk ke pintu ke piramid nah kita coba woi dari steel nih dari steel dapet apa nih wuhh 100 steel arrow dong mantep hahaha gila steel arrow mana woi steel arrow nah mana arrow nya ini oh ini nih wuhh steel arrow dong oh attack 40 GG kalau arrow biasa berapa attack nya 25 wuhh 15 dong plusnya mantep mantep kita kenapa crystal blue wih betapa itu 450 crystal arrow wow wuhh ini elemen air cu tuh kan kata gua aja kita bilang ini ini bisa ini bikin panah-panah elemen enak nih nah kalau lawan kritis general lawan pakai elemen air bisa kali ya ya kan kalau gak salah elemennya api eh apa dia api bukan apa es gak ngerti lah green light green light apa ini stone arrow atau uh elemen tanah ini buat lawan elemen apa monster angin hmm eh elunium wih buat apa itu stun arrow sama steel arrow 200 wuuuh GG dong stun arrow stun arrow attack nya 1 Oh low change, attacknya satu doang Juga ada damage Dapat ini juga still arrow, mantep Terus dari, apa lagi, oridekon Berapa nih? Oridekon arrow, wih, mantep oridekon arrow Kayak gimana oridekon arrow nih Eh bukan Eh bukan, mana yang mana tadi oridekon arrow, yang mana weh? Ini apa? Nah ini oridekon arrow Wih, 50, lebih mantep dari still arrow dong Still arrow 40 ya Mana still arrow tadi Nah still arrow ini 40 attacknya Ini 50, GG si oridekon Attacknya tambah sakit lah Asli ini mah Ya Dapat lagi ya, blue gemsem dapet apa Uh dapet prison arrow Crystal arrow juga dapet Prison arrow cuma satu doang Prozen arrow Ini juga kagak damage Elemen water Prozen Bisa bikin musuh di beku Tapi dia punya itu ya Punya Crystal arrow ya Terus elemennya water kan Ya bener Terus kita bikin apa lagi nih Yellow gemstone Stone arrow Stone arrow Sleep Uh sleep arrow Bikin tidur Bikin tidur Bikin tidur Bentar Iron dari iron Iron arrow Iron arrow nih Kayaknya lebih lemah dari still arrow sih ya Tapi atiknya berapa dia 30 Wah mantep dong Lebih kuat dari panah biasa ini Kalau panah biasa kan Mana yang panah biasa tuh Eh kenapa ditutup cu 25 25 itu still arrow cuman 20 Eh 30 Ya 30 Mantep Ya itu sih Rekon janganlah Gue mau put upgrade Kalau-kalau yang tau Bikin sendiri aja coba kalian lah Ya nanti coba-coba Yang penting kalian sudah tahu cara Dapetin skill crafting arrow nya Ya Nah mudah-mudahan bisa membantu kalian Untuk jadi hunter Dan archer dan hunter terbaik Ya the best lah pokoknya kalian Nanti yang pengen fokus mainin Archer dan hunter Kalo gue sih Mau fokus di paladin aja lah Kursadir Ini buat sharing kalian aja ya Kalian Supaya tau lah Cara Buat ini nya Gue sharing Terus Gue juga Di video selanjutnya Mau sharing Cara build karakter-karakter Seperti archer Tiff Dan Kursadir Juga Akoled Mage Ya Gue gak bakal bikin karakternya Cuman mau gue Sharing aja Cara bikinnya Supaya Kalian yang Baru Merasa baru main game ini Kayak gue kemarin Itu Jangan sampai kerepotan Gitu Karena Kalo di game Ragnarok Di android itu Yang pernah kita mainin Ya kasi Rocks Terus apalah Origin Ternalep Itu kan si monster itu Apa sih Jenny itu Bukan si monster itu Jenny itu Terasa gampang Gitu ya Kita dapetinnya Terus kita bisa beli potion Dari toko Bisa beli Penyembuh HP Penyembuh SP Ya penyembuh MP Dan kita bisa Farming Full skill Ya Tapi disini Di game ini Agak sulit Sobat gamer Untuk full skill Karena Pertama potion Untuk HP aja Agak harganya Lumayan Terus Untuk Blue potion Apalagi itu Sangat jarang Mahal juga Nah Jadi Bagaimana cara Buildnya Supaya enak Gitu kan Di game ini Tentu saja Ada sedikit Perbedaan lah Dengan di Game Ragnarok Di Android Yang lainnya Ya udah Untuk video kali ini Gue ucapkan Terima kasih Dan gue Rasa cukup Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Gue ucapkan terima kasih Bagi kalian sudah memberikan Like support dan subscribe Dan terima kasih juga Bagi kalian yang baru bergabung Di channel ini Kalau kalian Suka dengan video-video Yang gue upload di Youtube Silahkan berikan like support dan subscribe Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Bye